Ade Firmansyah, 28 tahun, sopir cadangan bas pariwisata yang terlibat kecelakaan tunggal di tol Surabaya Mojokerto, KM 712.400A, hingga menewaskan 14 orang, diduga terindikasi mengonsumsi sabu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Ditlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, saat ditemui awak media di depan gedung Ditlantas Mapolda Jatim. Temuan tersebut, diperoleh penyidik dari hasil tes urin awal yang dilakukan terhadap sopir cadangan tersebut. Guna memastikannya, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 penyidik sedang melakukan pengambilan sampel darah terhadap sopir cadangan itu, untuk dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Labfor. Pengemudi ini menggunakan sejenis sabu. Hari ini, kami mengambil darah untuk kita kirim ke Labfor, untuk memastikan kandungan apa yang ada di pengemudi ini, ujar Kombes Pol Latif. Latif menambahkan, pihaknya juga akan melibatkan pihak Satres Narkoba Pol Resmojokerto Kota untuk mendalami temuan dugaan sopir cadangan dalam laka tersebut, yang terindikasi mengonsumsi sabu. Mulai dari, sejak kapan sopir cadangan itu mulai memiliki kebiasaan mengonsumsi sabu tersebut. Dari mana memperoleh serbuk kristal sabu tersebut. Namun, untuk konteks kasus insiden kecelakaan tunggal tersebut, Latif menegaskan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut, mengenai kapan terakhir kali si sopir cadangan tersebut mengudap sabu, sebelum terjadinya kecelakaan. Pasalnya, terdapat temuan kronologi, bahwa selama perjalanan menuju Wonosobo, Dieng, sopir cadangan tersebut diketahui tidak ikut kegiatan liburan di destinasi wisata yang dikunjungi bersama warga atau para penumpang. Terima kasih telah menonton!